Kampung Bantar atau Kampung Bersih, Aman dan Pintar menjadi sarana bagi warga untuk berkumpul dan bergotong royong. Program yang dicanangkan wali kota Jambi ini terus diperlombakan setiap tahunnya. Hampir setiap RT di kota Jambi bergotong royong menyajikan kampung terbaiknya untuk menjadi kampung bantar terbaik, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota Jambi. Meskipun penilaian kampung bantar tahun ini sudah selesai, namun program kampung bantar ini tetap dijaga oleh masyarakat. Seperti yang terlihat di RT 31 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo. Warga setempat mengaku kampung bantar tidak hanya sekedar lomba, namun kampung bantar memang dijadikan sarana warga untuk bersatu dan bergotong royong. Kampung bantar ini kami sudah persiapkan dari bulan Januari, sejak dicanangkan walaupun RT 31 untuk persiapan kampung bantar, kami laksanakan bulan Januari sampai sekarang. Itu apa aja yang kita tanamin di sini? Pada mulanya tanaman ini, apotegiduk, kemudian seperti jahe, kunyit, pokoknya tanaman obat-obatan. Dan juga di sini ada sayur-sayuran, ada juga cabai. Hari ini saya banyak ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Hari Pekat. Dengan adanya kampung bantar ini, ternyata bahwa masyarakat, khususnya Kelurahan Bagan Pete ini, sangat antusiasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sifat kegotoroyongan untuk masyarakat, khususnya Kelurahan Bagan Pete ini, saya perhatikan RT per RT itu sangat baik sekali. Kenapa? Setiap hari minggu selalu diadakan gotoroyong di setiap RT, khususnya di Kelurahan Bagan Pete. Apalagi selama ini, apapun bentuknya, saya selalu lapor dengan Pak Camat. Pak Camat pun memberi antusiasi kepada saya sebagai Lurahan di sini. Ternyata memang apa yang disanakan oleh Pak Camat kepada saya, ini sangat baik untuk masyarakat. Dalam kampung bantar, warga membuat berbagai fasilitas seperti taman bacaan, taman obat keluarga, area khusus rokok, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk diketahui, RT 31, Kelurahan Bagan Pete ini sudah mengikuti Lomba Kampung Bantar tingkat kecamatan. Unggulan untuk lokasi penilaian, dan Alhamdulillah, selama kami mengurangkan kesiapan di seluruh turun yang ada di Kejamalab Rado, ini dapat kita laksanakan secara maksimal. Cuman yang paling unggulan itu di RT 31 ini, dan kami melihat sendiri antusias masyarakat dan kekuatannya yang memang sangat luar biasa.